Teman-teman balik lagi sama Kuririn Anggara, di berita kali ini aku mau bawain kasus dari Lubuk Linggau. Seorang lelaki ditemukan tak bernyawa ternyata dihabisi teman sekamarin sendiri gara-gara kecemburuan dan iri hati. Seorang wanita menyewa kontrakan di Lubuk Linggau, dirinya menyewa kontrakan dengan beberapa kamar karena wanita berusia 33 tahun ini bernama Nia Kurniati berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Dirinya merantau ke Lubuk Linggau dengan alasan ingin berusaha. Dirinya pun membuka beberapa toko warung sebelah dan punya beberapa pegawai. Salah satunya di kontrakan tersebut, dirinya tinggal bersama dua orang lelaki yang jadi pegawainya. Dua orang pegawai Nia yaitu satu bernama Prenki Saputra berusia 24 tahun, seorang mahasiswa di Lubuk Linggau jurusan agama Islam semester 7, Prenki sendiri terkenal aktif di kampusnya. Meski dirinya kuliah, namun Prenki ingin mencari uang demi kuliahnya. Satu lagi adalah Dede Nur Kolik berasal dari Cianjur yang ternyata tak lain adalah adik sepupu dari Nia sendiri. Antara Prenki dengan Dede akhirnya tinggal sekamar, mereka tinggal di kontrakan tersebut. Saat perjalanan usaha warung sebelah dibuka pun satu bulan kemudian, Nia pun nampaknya lebih percaya kepada Prenki, bukan kepada Dede adik sepupunya sendiri. Nia sendiri bahkan menitipkan usahanya kepada Prenki saat dirinya harus ke Cianjur dulu untuk menjemput orang tuanya. Nia saat itu ke Cianjur sendiri, dirinya akan menjemput sang ibu dan menitipkan semua warung kepada Prenki, memberikan tanggung jawab besar kepada Prenki. Di Cianjur sendiri di kampung halamannya, Nia tak lama, hanya beberapa hari kemudian dirinya kembali ke Lubuk Linggau dengan sang ibu. Nia tak menyangka apa yang akan dilihatnya dan Nia pun tak menyangka apa yang terjadi saat dirinya tak ada. Nia pulang ke kontrakannya, namun ternyata dua orang lelaki tersebut nampak belum buka warung dan saat dipanggil-panggil tak ada yang buka pintu. Nia sendiri kebingungan kemana dua lelaki tersebut hingga akhirnya, Nia ke kosan lama Prenki dan mencari Prenki di sana. Di kos-kosan lama Prenki pun tak ketemu, bahkan Nia bertemu dengan pegawai Nia lainnya, menyebutkan dirinya pun tak bertemu Prenki dan juga tak bertemu Dede dengan waktu yang lama. Saat itu Nia kembali ke kontrakan, dirinya pun membuka kontrakan secara paksa. Saat membuka kontrakan nampak sepi, Nia dan pegawainya pun langsung ke kamar Dede dan Prenki di sana tetap terkunci hingga akhirnya mereka mendobrak. Setelah didobrak nampak Nia terkejut, bau busuk tak sedap langsung keluar dan juga langsung menemukan Prenki yang sudah tak bernyawa, sudah membiru bahkan membengkak. Nia dan pegawainya pun menyerit memanggil para tetangga bahkan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang oleh TKP dan membawa jasad Prenki ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat pihak kepolisian mencari kendaraan Prenki dan harta berharga Prenki nampaknya sudah dirampok seseorang. Namun kini Dede, teman sekampar Prenki pun jadi sorotan karena Dede tak ada di sana dan sudah nampak kabur membawa barang-barangnya. Menyelidiki kasus ini pihak kepolisian pun interogasi saksi-saksi yang ada yaitu pegawai-pegawai Nia yang lainnya. Menurut para pegawai lainnya memang Dede nampaknya iri kepala yang lebih dipercaya. Bahkan Dede sendiri kerap bermasalah dengan Prenki, terlihat sangat tak menyukai Prenki yang memang lebih giat pekerja daripada Dede. Nia sebagai pemilik kontrakan, pemilik warung sebelak dan juga ternyata kakak sepupu dari Dede memberikan keterangan tentang Dede. Mereka yakin kalau Dede pasti ke Cianjur kabur ke rumahnya sendiri. Pihak kepolisian langsung bekerja sama dengan pihak kepolisian Cianjur untuk mencari Dede. Namun setelah dicari, Dede pun tak ada di Cianjur. Dengan kerja keras pihak kepolisian tanpa menunggu waktu lama, beberapa hari setelah itu pihak kepolisian mengamankan Dede di Palembang. Saat itu memang benar, Dede mengakui kalau dirinya pelakunya Dede diamankan di salah satu Alpamart di Palembang. Setelah ditemukan Dede diamankan di Palembang tepatnya di depan Alpamart, Dede sendiri langsung dikembalikan ke lubuk lingkau. Dede sendiri akhirnya mengungkapkan motifnya. Menurut Dede, dirinya memang sakit hati dan cemburu kepada Prenki. Dede yang menyukai kakak sepupunya sendiri itu Nia, nampaknya kesal karena ternyata. Karena menurut Dede antara Nia dengan Prenki ada hubungan. Meskipun ternyata kalau Nia sendiri punya keluarga, punya suami dan punya anak. Saat setelah melakukan, Dede pun mengakui mengambil motor, uang dan juga handphone dari Prenki. Dede menjual dan menggadehkan barang-barang tersebut hingga akhirnya bisa kabur pulang. Saat itu memang Dede akan berencana pulang ke Cianjur namun ternyata salah kapal penyeberangan. Dede malah naik tujuan ke Palembang. Di Palembang sendiri Dede luntang lantung dan sempat tidur di beberapa masjid. Saat dirinya terlihat luntang lantung, ada seseorang yang baik menawarkan Dede pekerjaan di pecelele dan Dede pun mau bekerja. Namun ternyata, salah satu pegawai pecelele nampaknya aktif di sosial media dan mengetahui kalau Dede ternyata buronan melaporkannya kepada majikan. Tak lama majikan pecelele, Dede pun melaporkan kepada pihak polisian dan Dede diamankan. Dari kasus permasalahan ini, Dede pun disidangkan beberapa kali menjalani persidangan, Dede pun diponis seumur hidup. Dari kasus ini pun, Nia sebagai bos Dede dan juga kakak sepupu dari Dede membantah kalau Nia ada hubungan dengan Pranky. Memberikan tanggung jawab kepada Pranky karena Pranky jauh lebih bagus dalam bekerja daripada Dede saudara sendiri. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawa kali ini, semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.